Untuk menghilangkan bekas lem ini teman-teman bisa untuk mengamplas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Kembali lagi di Avas channel teman-teman Gimana kabarnya pada hari ini Semoga teman-teman diberi kesehatan Dilancarkan resikirnya dan dimudahkan segala urusannya Ini ada sandal Teman-teman lihat sendiri sandalnya marknya Dan hanya di bagian samping ujungnya sini yang sudah lepas Dan ini nanti akan saya kasih lem supaya kuat lagi teman-teman Bagi teman-teman yang punya sandal seperti ini Silakan teman-teman diperbaiki sendiri di lem Dan di video ini saya akan membagikan cara mengelan sandal supaya kuat teman-teman Jangan asal di lem teman-teman Nanti tidak bisa kuat dan lepas lagi Oke teman-teman kita langsung saja untuk membuat tutorialnya Cara mengelan sandal yang lepas supaya kuat Teman-teman harus bersihkan dulu ini ya Dibersihkan menggunakan amplas Kalau teman-teman tidak punya amplas Silakan teman-teman menggunakan karter Di bagian sini dikerok teman-teman Untuk menghilangkan bekas lem dan kotorannya Dan di bagian sini juga dibersihkan ya Ini saya sudah mempersiapkan amplasnya Kita langsung saja untuk mengamplas sandalnya Dan di bagian sini Nah seperti ini teman-teman Jika sudah kita amplas Akan terasa kasar Dan kasar ini merupakan kuncinya Agar nanti lemnya bisa merekat teman-teman Nah sekarang kita akan mengoleskan lemnya ya teman-teman Mengoleskan lemnya kita harus merata teman-teman Jangan tipis tebal Tebal tipis ya teman-teman Dan bagian sini kita kasih lem juga Untuk ngasih lemnya ini sudah Dan kita biarkan dulu Sampai 10 atau 15 menit Supaya kering Nanti kalau sudah kering Baru bisa kita untuk merekatkan Ini harus begini ya teman-teman Jangan sampai menempel Agar tidak menempel Kita kasih ini teman-teman Dan ini saya hanya menggunakan Lemfok saja teman-teman Dan ini lemnya Sebenarnya untuk mengelim sandal Atau sepatu Lemnya itu bebas ya Tidak harus lemfok Kuncinya itu kita harus Membersihkan bekas lemnya Agar bersih Tidak ada kotoran Dan kita amplas ya Supaya permukaan yang akan nanti kita lem Itu kasar Jadi kasar itu untuk Memperkuat lemnya Oke teman-teman kita tunggu saja ya Nanti kalau sudah kering Baru kita rekatkan Oke teman-teman Ini sudah kering Dan kita sudah bisa Untuk merekatkan ya Kita ambil dulu Ininya Sekarang kita Mulai merekatkan ya teman-teman Kita tekan-tekan Agar semakin kuat Rekatannya Karu perlu teman-teman Bisa untuk Mengganden Menggunakan palu teman-teman Seperti ini teman-teman Untuk menghilangkan bekas Lem ini Teman-teman Bisa untuk Mengamplas Terima kasih Seperti ini ya Ini sudah selesai teman-teman Untuk mengelem Sandal tadi Yang sudah Mau lepas ya Ini sudah kuat Jika teman-teman Punya sandal Yang kondisinya Yang kondisinya Seperti ini tadi Teman-teman Bisa memperbaiki sendiri Dengan Cara dilem Teman-teman Bisa membeli lemnya Di toko-toko Toko bahan material Banyak teman-teman Oke teman-teman Bagi teman-teman Yang baru Menemukan channel ini Dan menonton video ini Jangan lupa subscribe Tekan tombol lonceng Notifikasinya Biar teman-teman Orang pertama Yang dapat notifikasi Saat kami upload video Jika suka dengan videonya Silahkan di-like Jika merasa video ini Bermanfaat Silahkan di-share ke teman kalian Agar teman kalian tahu Apa yang kalian tahu Sampai jumpa Di video-video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton